Halo Sobat Bola Mania, kembali lagi di BRC Official. Ada kabar menarik nih mengenai, Kaik Linares akhirnya debut bersama PSM, Bernardo Tavares ungkap alasannya. Pemain asing PSM Makassar, Kaik Linares akhirnya menjalani laga debutnya di ajang Liga 1 Indonesia musim 2023-2024, Kaik sendiri memainkan laga debutnya ketika tim berhadapan dengan tim tamu arema di lanjutan Liga 1 pekan ke-16. Di pertandingan tersebut, PSM Makassar yang berstatus sebagai tuan rumah berhasil meraih kemenangan telak dengan skor 3-0 atas tim tamu arema FC. Ada pun 3 gol yang tercipta di pertandingan ini berhasil dicetak oleh penyerang PSM Makassar Adilson Silva di menit ke-43 dan menit ke-84 serta gol perdana Ricky Pratama di menit ke-96. Pada laga tersebut, pelatih Bernardo Tavares juga memberikan kesempatan untuk kedua pemainnya menjalani debut di tim. Merek adalah Sandi Ferizal dan Kaik Linares. Untuk Kaik Linares sendiri masuk di menit ke-88 menggantikan peran dari Adilson Silva sekaligus menambah kekuatan di lini belakang PSM Makassar. Bernardo Tavares pun mengungkap alasan ia memasukkan pemain asal Filipina itu karena ia sangat dibutuhkan di garis pertahanan tim. Hari ini memang jalannya pertandingan meminta agar Kaik kita mainkan di garis pertahanan, kata Bernardo Tavares di sesi konferensi persusai laga. Pelatih asal Portugal itu pun mengungkap dirinya masih akan memberikan menit bermain kepada Kaik jika ia menunjukkan performa yang baik di sesi latihan. Hal ini sendiri bukan hanya berlaku untuk Kaik Linares, melainkan untuk semua pemain yang ada di tim. Jika ia mendapatkan kesempatan bermain, maka mereka harus menunjukkan performa yang baik di lapangan. Siapapun yang berlatih dengan bagus akan selalu punya peluang untuk main, tuturnya. Ditanya terkait kemungkinan akan kembali memainkan Kaik Linares atau beberapa pemain lain di laga selanjutnya, Bernardo Tavares mengaku belum tahu. Ia tak mau sesumbar terkait hal tersebut, dan kembali lagi, Bernardo Tavares akan kembali melihat dulu performa para pemain di sesi latihan. Kita lihat saja ke depannya, tegasnya. Nah itu dia Sobat Bola Mania untuk update kabar kali ini, bagaimana pendapat kalian Sobat? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Sobat dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.